Intro Dipersembahkan oleh Didukung oleh Intro Halo pemirsa selamat sore Anda menyaksikan monitor mudik semangat silaturahmi Berakhirnya cuti bersama Sudah banyak masyarakat yang kembali ke kota asal Tapi tidak sedikit yang juga belum kembali Nah kami merangkum informasi terkini seputar pelaksanaan arus balik Yang tahun ini menjadi mudik pertama kita Usai PPKM resmi dicabut Dan liputan kami akan menjadi referensi Anda Untuk mengetahui perkembangan di lapangan Sehingga Anda bisa lebih maksimal Dalam mempersiapkan perjalanan balik Anda Dan pemirsa mari kita jadikan momen mudik dan balik tahun ini Sebagai semakin sempurna Dengan semangat silaturahmi Selengkapnya dalam monitor mudik Bersama saya Jason Sambol Pemirsa mulai pukul 6 hingga 10 pagi tadi Hampir 4.000 kendaraan melintasi di gerbang Tol Kalingkangkung Menuju arah Surabaya Sedangkan sebanyak ini ada beberapa kendaraan juga Menuju ke arah Jakarta Yakni lebih dari 7.000 kendaraan juga sudah melintas Sementara itu hari ini ada lebih dari 20.000 kendaraan Yang juga hari ini meninggalkan Kita lihat ada kampung rambutan Dan untuk puncak arus balik lebaran sendiri Di sana diperkenalkan terjadi pada Sabtu dan hari Minggu besok Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis MGN Reida Pulpi di gerbang Tol Kalingkangkung Dan juga Bianca Sumendap dari terminal Kampung Rambutan Kita ke Reida Pulpi terlebih dahulu Reida bisa anda gambarkan bagaimana situasi terkini sore hari ini Iya Jason kita jaga semangat silaturahmi Sore hari ini gerbang Tol Kalingkangkung masih didominasi oleh kendaraan yang menuju ke arah Jakarta Sekitar 7.000 lebih kendaraan per 2 jam Ini melintas, ini didominasi oleh kendaraan pribadi Dengan plat Jawa Barat, kemudian DKI Jakarta Dan juga bus per penumpang Yang kalau kami perhatikan ini memang penuh diisi oleh para penumpang yang akan menuju ke arah Jakarta Kemudian kalau dari arah sebaliknya Jakarta menuju ke Surabaya Ini terpantau rame lancar Sempat ada beberapa antrian Namun antrian ini terjadi karena gerbang atau gardu pembayaran ini memang dibuka lebih sedikit Dibandingkan gardu pembayaran menuju ke arah Jakarta Namun tidak terjadi kemacetan ataupun antrian yang terlalu panjang Maksimal hanya 5-7 kendaraan mobil saja Dan dapat kami sampaikan bahwa hingga sore hari ini di gerbang tol Kali Kangkung ini masih rame lancar Kemudian secara keseluruhan di kota Semarang, di ruas tol lainnya seperti Semarang Solo, kemudian Semarang ABC Ini juga tampaknya sudah mulai ramai namun lancar Sehingga untuk skema one way lokal pun ini juga sama seperti one way nasional Ini tidak diperlakukan pada hari ini Kita akan melihat untuk kenaikan volume kendaraan yang dimungkinkan akan kembali melonjak Kemungkinan nanti malam atau mungkin untuk besok pagi pada hari Sabtu dan Minggu Yang diperkirakan menjadi puncak arus balik gelombang kedua pada lebaran 2023 ini Tentunya meskipun sudah mulai sepi Namun gardu tambahan atau gardu pembayaran tambahan ini seluruhnya diaktifkan Untuk mencegah terjadinya antrian panjang Kemudian untuk petugas, personil dari jasa barga ini juga disiagakan Untuk membantu para pemudik maupun pengendara yang kesulitan untuk melakukan transaksi Kalau menuju ke arah Jakarta ini memang tidak diperlukan transaksi Hanya melakukan tap-in saja Namun bagi kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Surabaya ini memerlukan pembayaran Sehingga ini yang sesekali ini mengakibatkan antrian sejumlah kendaraan Namun sifatnya fluktuatif Tidak mengakibatkan antrian yang terlalu panjang Kemudian kalau kita lihat dari data memang masih didominasi oleh kendaraan yang menuju ke arah Jakarta Tadi mencapai 7.000 per 2 jamnya Sementara dari Jakarta ke Surabaya pun masih cukup tinggi Meskipun hanya ada setengahnya sekitar 3.500 sekian kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Surabaya Kita akan lihat nanti dan juga Sabtu dan Minggu yang ini diprediksi akan menjadi puncak arus balik lebaran 2023 ini Jason